Jajaran Korem 163 Wirasatia menyatakan kesiapannya mendukung keamanan penyelenggaraan Presidensi G20 di Nusa Dua Badung November mendatang. Dan Rem 163 Wirasatia sudah memerintahkan seluruh dandim di Bali untuk bergerak cepat dalam pengamanan wilayahnya. Dan Rem 163 Wirasatia, Brigjen TNI Coyril A6 diselaserah terima jabatan dandim Kelungkung dan dandim Tabanan, memerintahkan seluruh komandan distrik militer di wilayahnya agar bergerak cepat. Selain penanganan situasi yang sudah berjalan seperti penanganan COVID-19, hal yang harus ditangani saat ini adalah dukungan pengamanan menjelang Presidensi G20 di Nusa Dua di wilayah masing-masing. Sementara dalam pengamanan Presidensi G20 yang dikomandui Mabes TNI, seluruh dandim di Bali ditugaskan dalam penanganan teknis hotel-hotel tempat menginap para delegasi pada hari pelaksanaan Presidensi G20. Pengamanan, ya Alhamdulillah saat ini kondusif dan menurutkan kondusif terus sampai pelaksanaan. Dan ini memang hajatan nasional ya, kita untuk kodam sendiri sebagai PAMWIL, jadi kita sebagai satgas PAMWIL, itu adalah tugas-tugas dari nasional, jadi banyak satgas-satgas, baik satgas gintel, satgas BNPT secara kontisipasi teroris dan semuanya ada, banyak satgas, satgas gintel pun ada, jadi sudah lengkap satgas. Jadi saya harapkan keamanan akan tetap kondusif. Ada benda yang diwakses ya? Tidak ada. Sementara itu dalam serah terima jabatan dandim 1610 Kelungkung, saat ini dijabat oleh Letkol Infantri Armen menggantikan Letkol Infantri Suhendar, Surya Ningrat, dan dandim 1619 dijabat oleh Letkol Infantri Riza Taufik Hasan menggantikan Letkol Infantri Ferry Ardianto.